Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah kita bersuah lagi di latihan soal beserta pembahasan yang menghadapi kesehatan matematika ya tidak hanya menghadapi lomba ya tapi untuk melatih kita ya senam otak masih di channel mahakim paket ke delapan nomor 34 diketahui P adalah himpunan yang memiliki tepat tiga anggota hasil penyumlahan setiap dua bilangan anggota P adalah 2021, 1777, dan 1330 selisih bilangan terbesar dan terkecil dari anggota P adalah A. 691 B. 447 C. 244 D. 810 kita bahas ya mulai yang pertama bilangannya kan A, B, dan C jadi kalau kita jumlakan misalkan A dengan B 2021 persamaan satu persamaan duanya B tambah C 1777 dan A tambah C 1330 seperti biasa kita akan mencoba menyedenakan ya dari persamaan satu dua kalau kita jajarkan kan menjadi seperti ini ya A tambah B sama dengan 2021 dikurangi B tambah C sama dengan 1777 ya karena ini kan yang sama B ya sama busi kita kurangi ini ya hasilnya kan A dikurangi C sama dengan 244 sekarang kita pilihkan persamaan dua dan tiga maka kalau B ditambah C 1777 ini kita kurangkan dengan A tambah C 1330 menghasilkan ini C nya sama dikurangi B kurangi A 447 nah yang ketiga antara satu dengan tiga itu antara A tambah B dikurangi dengan A tambah C kalau kita kurangkan ya ini yang sama A nya kan ketemunya B dikurangi C 691 nah biasanya kalau soal ini dikerjakan kan wah ini masih ada tiga kemudian disedenakan mana nanti nanti dilangkan salah satu bisa ya ini salah satu dilangkan tapi itu lama kenapa minta-nya kan selisih karena antara A, B, C itu saling ada selisihnya ya tinggal milih ini aja ini 244 447 691 dan berarti yang terbesar adalah 691 ini pakai proses panjang padahal kalau kita cermat akhirnya tahu bahwa 691 sebenarnya dari 2021 dikurangi 1330 ya diakal-akali aja kalau udah tahu pulangnya cukup murah nggak usah pakai ribet begini nomor 35 diantara bilangan bulat berikut yang bernilai ganjil untuk setiap bilangan bulat N adalah A 2021 dikurangi 3N B 2021 dikurangi N C 2021 ditambah N kuadrat D 2021 dikurangi 4N biasanya nyoba angka yang angka 1 2 3 boleh nanti berapa banyak silahkan tapi kalau kita cermatkan ini bilangannya dimintakan ganjil ganjil itu pasti pasangan antara genap dan ganjil kalau ini ganjil mesti satunya harus ganjil ini kalau di angka 1 ganjil kalau 2 genap tapi kan nggak selalu berarti jangan termasuk ini ini kalau ganjil ya genap kalau genap ganjil nggak pasti kalau ini N kuadrat ya kalau 3 kuadrat 9 oh genap nggak cocok 4N 1 genap 2 genap genap terus ganjil kurangi genap pasti ganjil karena sesuai dengan teori bahwa pilihan ganjil itu akan ganjil kalau ditambah atau dikurangi ya pilihan 4N yang D itu 36 ABCD dajaran genjang E adalah titik tengah AB ruas garis DE memotong AC di P perbandingan luas jajar genjang ABCD dengan segitiga AEP adalah apakah A 12 banding 1 B 8 banding 1 C 6 banding 1 D 4 banding 1 geometri itu kalau nggak gambar nggak ahdol ya gambar aja bentuknya ini ini jajar genjangnya ABCD ada titik diantara AB ya E E nya titik tengah jadi kalau ini tengah kan AE sama dengan EB tandanya sama ini nanti dihubungkan AC juga dihubungkan menghasilkan titik B kalau dibuat garis tinggi itu ya itu tegak lurus ya misalkan di R dan S RS tegak lurus AB sebagai tinggi hasilnya apa seperti ini bahwa kita kan fokusnya di segitiga ada A E P jadi kalau ini kita bandingkan dengan sebelahnya itu CDP ini kan sebangun ya karena sudutnya AE ini P ini dia kan sama dengan CDP ini kan apa A berseberangan termasuk antara E AP dan DCP ini juga berseberangan dia sama apalagi kalau APE dengan CPD kan bertolak belakang berarti dua segitiga itu sebangun sesuai teori bahwa dua buah segitiga yang sebangun kan perbandingan sisi bersesuaian senilai sehingga kita bisa membandingkan kalau misalkan AP itu 2E sama dengan DC karena jajar genjang dan AE karena separuh kan E sehingga perbandingan yang bersesuaian antara DC dengan AE ini kan sebanding dengan RP dan SP maka kalau disubstitusikan kan ini 2X per X sama dengan 2 RP per SP ini sederhanakan berarti kalau ini dikali-kali kan 2 SP sama dengan RP jadi RP itu dua kalinya ini untuk apa ya dipakai untuk membantu ngerjakan karena prinsipnya kan mencari perbandingan segitiga melalui segitiga AEP dan jajar genjang ABCD rumusnya kan setengah alasnya AE tingginya SP kalau jajar genjang alasnya AB tingginya RS RS atau SR itu kan SP tambah PR kalau ini digabungkan tadi sudah tahu dua itu ya berarti 3 SP sehingga untuk membandingkan antara luas segitiga AEP dan jajar genjang ABCD tinggal masukkan rumusnya AE itu kan X tadi kalikan SP yang jajar genjangnya kan alas tinggi alasnya AB kalikan tingginya SR berarti 2E kalikan 3 SP sehingga kalau mau ngitung tinggal serenakan SP SP serenakan coret 1 2 turun berarti antara segitiga dengan jajar genjang 1 banding 12 tapi kan mintanya tadi perbandingan antara jajar genjang dengan segitiga dengan balik saja 12 dibanding 1 sudah ada jawabannya 37 dalam segitiga sama sisi ABC titik D E dan F pada sisi BC CA dan AB sehingga sudutnya AF E sama dengan sudut BF D sudutnya BDF sama dengan sudut CD E dan sudut CED sama dengan sudut AEF jika segitiga ABC panjangnya sisi 4 cm maka luas segitiga DF berapa apakah A akar 3 apa B2 akar 3 apa C3 akar 3 atau D 4 akar 3 kita bahas ini kan segitiga ini gambar lagi nama-namanya BC terus tadi modalnya apa karena sama sisi pasti semuanya 60 derajat terus itu tadi ada titik-titik yang ada disitu bentuk segitiga C adalah F titik D dan titik E kemudian kita punya modal bahwa tadi keterangan dari ini kan IFE kita misalkan ini X derajat yang ini yang sama kita misalkan Z derajat yang satunya Z derajat nanti kita ini kita letakkan sini berarti ini kan X ini juga X ini Z ini Z juga Z Z padahal tadi modalnya apa kalau kita mencari sebelah sini aja kan 180 kurangi X kurangi 60 berarti ini Z 120 kurangi X derajat Z nya sama Z ini kan berarti 180 kurangi 60 kurangi X 120 nah fokusnya kita di ini CD 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 nya berapa CD nya kan berarti apa ini sudutnya ini Z tambah Z tambah ini kan 180 derajat karena segitiga berarti kalau Z dan Z kita masukkan 120 dikurangi X tambah 120 kurangi Z tambah 60 180 derajat ini 240 300 kurangi 2 X 180 maka 2 X kan ini dikurangi 180 120 tinggal X nya 120 bagi 2 60 derajat X nya 60 X 60 Z 60 kalau 60 Z 60 ini sehingga kita akhirnya memperoleh ini segitiga sama sisi berarti kalau 60 semua yang 60 kan 1 2 3 4 ada 4 buah segitiga sama sisi yang kongruen nah dengan AB sama dengan 4 kita kan mau ngitung luas ya pakai cara ini aja S nya kan nanti pakai akar itu dimana S itu setengah K setengah dari 4 tambah 4 4 kan berarti 6 luasnya kan pakai rumus akar S dikurangi A S kurangi B S kurangi C masukkan angkanya ini 6 ABC kan 4 semua 2 6 6 6 6 6 berarti ini 48 16 kali 3 ketemu 4 akar 3 kalau DF itu seperempatnya ABC berarti kan tinggal bagi 4 ketemu akar 3 sudah ada jawabannya tadi yang A tadi 38 38 diketahui jumlah 21 suku pertama suatu barisan aritematika adalah 2.121 jika suku pertama dari barisan tersebut 11 selisih dari dua suku berurutan di barisan tersebut adalah apakah 19 apa 17 apa 13 apa 9 ini kan kalau kita telah ini direct aritematik SN sama dengan N per 2 kalikan 2A tambah N dikurangi 1 kali B A nya suku pertama B nya beda jika masukkan N nya 21 dibagi 2 2 kali suku pertamanya 11 21 kurangi 1 kalikan B ketemu 2.121 berarti kalau ini 22 ini kan 20 B jadi kalau ini kita kalikan bahasa kalikan silang ini kali 2 bagi 21 kan 22 tambah 20 B maka 22 202 sama dengan 22 tambah 20 B ini dikurangi kan ketemu 180 kalau dibagi dengan 20 B nya menghasilkan 9 39 seorang menginginkan nomor plat mobilnya berupa agak cantik angka tersebut berupa 3 angka berbeda berurutan dan ganjil angka pertama paling kecil dengan angka pertama bukan 0 peluang orang tersebut mendapat nomor cantik adalah A 1 per 162 B 1 per 108 C 1 per 81 D 7 per 648 kalau desaikan angka cantiknya ini ya 3 angka harus ganjil kalau ganjil depannya paling kecil kan dari 1 karena depan tidak boleh 0 1 2 3 kalau berikutnya harusnya kan 2 3 4 oh 6 tidak boleh 3 4 5 ganjil kalau 456 tidak boleh 5 67 ganjil 678 tidak boleh 78 9 berarti kalau dicari ini ada 4 titik sampelnya 4 karena ini peluang sekarang cari ruang sampel sebenarnya kalau kita mau membuat angka 3 digit itu kan letaknya 1 2 3 tapi kalau depannya itu 0 sampai 9 aturannya 0 berarti yang boleh 1 sampai 9 berarti ada 9 nah kalau yang ini 0 1 sampai 9 tapi kan sebenarnya sudah dipakai dipakai 1 berarti ini dari 10 kan masih 9 karena berbeda tadi ini kan sudah 0 sampai 9 tinggal 8 sehingga ruang sampelnya ya kalikan aja 9 kali 9 kali 8 berapa nah nanti hitung sendiri kadang gak harus dikalikan dulu karena ketika kita masukkan ke peluang NA per NS 4 dibagi 998 ini ya kalikan ini kan serangkan 4 8 ini kan 2 jadi kalau 81 kali 2 162 nomor 40 jika xy sama dengan 10 dan x dikurangi 2 akar 6 nilai maksimum x kuadrat dikurangi z kuadrat adalah apakah A 8 akar 6 B 12 akar 6 C 16 akar 6 D 20 akar 6 kalau jatuh nanti udah ada ini pakai bentuk yang biasanya ini oh ada ini x kuadrat kurangi z kuadrat kan x tambah z kalikan x dikurangi z ini kan ada ini ada dicari karena mudahnya ada kok ini x pasti dia pakai x dikurangi z kuadrat kan sama dengan x kuadrat tambah z kuadrat dikurangi 2 x sehingga kita akan memperoleh kalau dimasukkan angkanya kan digantikan ini yang ini 2 x 10 kan 20 satunya kan 24 karena akar 6 kuadrat 6 kalikan 2 kuadrat 4 24 jadi x kuadrat tambah z kuadrat nilainya 44 untuk apa untuk ini keranjutannya bahwa kita mencari x tambah z itu kan mesti dari x tambah z yang ada ini kan nanti diakarkan kalau kuadrat kan x kuadrat tambah z kuadrat ditambah 2 x sehingga kalau ininya sudah ada 44 x nya tadi ini 10 kan menghasilkan 64 akarnya plus minus 8 tapi karena dipilih yang positif ya pilih aja yang mintanya maksimum positif jadi kalau dikalikan x tambah z pilih 8 kalikan 2 akar 6 hasilnya 16 akar 6 jadi pilihnya sudah ada ini yang D jadi tadi latihan kita mending nyoba namanya latihan itu tidak bisa sama dengan pada waktu nanti ujian kok tidak sama tidak keluar biasanya soalnya S itu fresh baru keluar dari open segeranget makanya tetap belajar dan berdoa kalau esok latihan ujian sudah kompetisi malamnya tidur nyang-nyang kalau belajar sampai menyeluruh nanti ngantuk tapi kalau sekarang belum tidur bolehlah nyoba ini terima terima latihan yang saya buat dari Mat Hakim selamat mencoba terima kasih sudah berapresiasi termasuk yang sudah subscribe sampai jumpa di lain kesempatan karena soal ini curhatan guru mata menikah sampai jumpa pada curhatan berikutnya semoga tidak galuh dan tidak kabut salam subscribe assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih